Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Triposa Joko Utomo Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Desa Yosomulyo, pada Jumat pagi melaksanakan pelatihan bersama seni membatik motif karang asem dari kelompok kerja dua kabupaten. Acara tersebut bertempat di Balai Kebajikan Rumah Dilan, yang artinya pendidikan dan keterampilan di Dusun Sidomukti Desa Yosomulyo, Kecamatan. Pagi hari ini, dari Tim Penggerak PKK Dilan, terutama Bokja Dua, ini mengadakan kegiatan pelatihan bersama membatik. Karena dari program Bokja Dua Kabupaten, Desa itu diharapkan untuk membuat rumah dilan, rumah pendidikan dan keterampilan, di mana kegiatan rumah itu adalah untuk memberikan pendidikan, keterampilan bagi ibu-ibu di sekitar rumah dilan tersebut. Untuk kali ini, karena kegiatan ini mulai dari menggambar, hari ini masih motif membuat gambar, kemudian besok bisa mencanteng, ya tiga hari untuk kegiatan hari ini. Untuk peserta, ini kita ambilkan dari ibu-ibu sekitar, jadi sekitar ada 15 orang kegiatan hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, biarlah ibu-ibu bisa ada kegiatan. Dengan kegiatan ini nanti bisa menghasilkan, sehingga bisa menambah income bagi ibu-ibu di sekitar rumah dilan ini. Dan ibu-ibu, ada semangat untuk kita berlatih bersama, gunakan waktu dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kita sendiri, buat keluarga kita, juga buat bersama kita. Batik merupakan warisan budaya leluhur di Indonesia, di mana batik sendiri telah diakui keindahannya dan nilai seni budayanya di seluruh dunia. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin untuk meningkatkan serta menciptakan kreativitas dan mandiri di bidang ekonomi, untuk memberikan pendidikan dan keterampilan yang digelar selama tiga hari. Jadi kebetulan ada rumah dilan, rumah pendidikan dan latihan. Hari ini kita bersama POKJA 2 PKK, jadi membuka kegiatan membatik. Dengan adanya rumah dilan itu ada beberapa kegiatan untuk membatik, kapan hari ria, dan sebagainya bisa memotivasi masyarakat untuk bekerja sendiri. Di rumah minimal ada sebuah kegiatan positif yang bisa mendatangkan penghasilan buat meringat. Batik ini kan menjadi warisan dunia, jadi mudah-mudahan nanti kita punya motif batik karena asam ini bisa berjalan dan bisa bersaing dengan batik-batik yang menjadi Bapak dan Banyuang. Ayo dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini minimal, nanti kita menjadi kegiatan UMKM-UMKM yang ada di sini, di saya sendiri. Kegiatan membatik ini bisa melatih kemandirian para ibu-ibu rumah tangga, khususnya di bidang ekonomi, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat, bahkan bisa memanfaatkan pelatihan ini untuk mengisi waktu luang. Dengan begitu, mereka bisa menghasilkan karya batik yang bernilai baik secara ekonomi maupun seni budaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.